Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghubungkan aplikasi perpustakaan dari klien ke server jadi di video pertama saya sudah memberikan petunjuk cara setting aplikasi perpustakaan untuk komputer server kemudian yang kedua ini saya akan seta apa berikan tutorial bagaimana cara menghubungkan aplikasi perpustakaan klien ke komputer server jadi ini yang saya buka ini adalah komputer klien ingin saya hubungkan dengan aplikasi yang ada di komputer server caranya kita cek terlebih dahulu apakah data yang di sharing di komputer server tadi sudah bisa diakses dari komputer klien ini jadi harus kita cek terlebih dahulu dan pastikan antara komputer server dengan klien ini sudah terhubung dalam satu jaringan kalau belum terhubung nanti tidak akan bisa pertama disini kita lakukan kita buka cmd terlebih dahulu ya kita buka cmd kemudian kita lakukan tes koneksi dari komputer klien ke komputer server dengan cara ketik tombol ketik ping kemudian alamat IP komputer server jadi ingat 192.168.1.8 ini adalah alamat IP dari komputer server jadi di video pertama tadi saya sudah jelaskan catat alamat IP dari komputer server jadi alamat IP nanti setiap komputer berbeda-beda jadi setiap komputer nanti berbeda-beda makanya harus dicatat mungkin di komputer anda nanti alamat IPnya bukan seperti ini jadi makanya harus dicatat terlebih dahulu ini alamat IP dari komputer server disini kita ping dari komputer klien apakah dia terhubung atau tidak kemudian disini kita kasih tombol strip kemudian T dan kita enter disini jawabnya itu ada replay seperti ini ada replay seperti ini berarti kalau seperti ini berarti komputer klien ini sudah oke jaringannya sudah oke dengan komputer server karena ada replay seperti ini tapi nanti kalau tidak ada replay seperti ini atau replaynya team out itu nanti berarti tidak terhubung itu berarti nanti harus diperbaiki lagi jaringannya atau nanti anda bisa memanggil orang yang ahli di dalam jaringan kalau kita ping hasilnya seperti ini langsung saja kita buka my computer kita lakukan tes koneksi atau kita lakukan tes membaca file yang di sharing disini kita buka slash slash 192.168.1.8 nah ini adalah alamat IP dari komputer server kita ketikkan disini kemudian kita enter nah disini kalau hasilnya nanti ada database ada foto anggota ada foto buku nah ini berarti database yang di sharing dari komputer server itu sudah bisa dibaca di komputer client nah seperti itu ya atau nanti kita klik network seperti ini maka akan tampil alamat IP dari komputer server seperti itu ya jadi kita bisa memanggil alamat IP dari alamat IP nya bisa kita memanggil dari nama komputernya juga bisa atau nanti kita setting workgroup untuk komputer ini ya komputer client kita setting workgroup nya juga bisa nah ini workgroup seperti ini seperti ini ya nanti kalau biasanya kalau satu workgroup sama itu nanti tampil disini kalau tidak tampil ya berarti nanti kita banggil berdasarkan alamat IP saja nah disini alamat IP nya seperti ini kemudian kita buka aplikasi tabungan aplikasi tabungan aplikasi perpustakaan masuk C disini aplikasi perpustakaan nah ini kita buka jadi antara komputer client dan server harus sama-sama di install aplikasinya ya jadi ini sudah saya install di komputer client juga sudah saya install aplikasinya kemudian kita masukkan username bawaan dari aplikasi setelah itu kita masuk ke menu tools menu koneksi dan disini ingat ini kita klik custom lokasi database kita klik custom lokasi database kemudian untuk kita cari lokasinya biasanya di bagian bawah itu ada network seperti ini kita klik seperti ini kalau disini network kita klik kosong kita disini masukkan saja alamat IP bagian atas slash alamat IP komputer server kemudian kita enter nanti akan tampil seperti ini kita klik database kita klik db perpus kita klik open ini untuk database nya misalkan untuk fotonya foto buku juga kita atur juga bisa nanti di network seperti ini di network kalau tidak tampil nanti bisa dipanggil seperti yang saya tuliskan tadi seperti ini seperti ini nah seperti ini yang ini juga sama misalkan untuk foto buku dan foto anggota bisa di setting bisa tidak terserah nanti seperti ini jadi setelah alamat IP slash langsung nama foldernya kemudian kita klik tes koneksi dan simpan nah ini sudah tersimpan nah seperti inilah seharusnya ini nanti ketika kita menginputkan data di komputer server dengan komputer client nanti otomatis datanya akan masuk ke menjadi satu di komputer server seperti itu ya jadi disini koneksinya nah ini untuk alamat IP kalau bisa nanti untuk komputernya antar komputer untuk alamat IP nya di setting menjadi statis ya statis kalau statis nanti tidak akan berubah ketika router di restart tapi kalau dinamis nanti akan berubah ketika router di restart nah nanti Anda bisa mengatur alamat IP nya di komputer Anda masing-masing jadi seperti itu cara menghubungkan atau mengkoneksikan aplikasi perpustakaan antara kedua komputer atau client server dari saya cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati